selamat menikmati saya akan memberikan contoh yang data saya yang sudah ada ini cuma saya ingin melengkapi oke kita lanjut ya kita lihat dulu yang sudah saya kerjakan batasnya adalah dari sini tapi service ini tidak saya potong karena ini untuk data yang yang kita perlukan sebenarnya bisa kita potong tapi ini saya tidak akan memotong surface nya atau split surface nah kali ini dengan diameter yang yang ada ini saya akan langsung membuat yaitu contoh pembuatan propeller nya oke kita langsung aja pertama saya akan membuat pandangan dari isometrik atau keadaan perspektif ya kondisi perspektif nah seperti ini oke saya akan tarik garis line dari center saya buat pandangan trofil nah ini dia nah disini saya akan membuat circle circle nya saya akan membuat diameter yaitu sekitar 150 mili ya seperti ini seperti ini nah 150 mili dan saya akan offset karena ini adalah sebuah untuk line bantu aja bisa di offset bisa buat diameter yaitu 200 yaitu 200 nah dari sini saya akan membuat perintah yaitu menggunakan section bukan section tool ya tapi plugin tambahan yaitu disipline yang saya sudah install di rinoceros nah saya akan membuat perintah box box ini oke seperti ini karena ini adalah sebuah line bantu jadi yang lainnya saya tidak tidak saya perlukan dulu untuk sementara saya akan hide saya akan hide setelah saya hide seperti ini saya akan membuat pandangan isometrik lagi yang butuh saya hide yang saya perlukan yang saya perlukan saja nah begini oke saya akan menggunakan perintah di supply dari pandangan front ini yang sudah saya buat oke sekitar tingginya itu tinggi down propeller itu adalah sekitar seribu saya kasih contoh seperti ini ini adalah tingginya seperti ini ini hanya untuk data data lain bantu ya oke kita langsung kita langsung saja ini saya akan membuat box box ini dengan panjang sekitar 150 juga sekitar 50 mili saya berpandang samping lagi setinggi ini nah ini dia bahwa ini adalah box yang sudah saya buat ya contohnya contohnya seperti ini dari sini saya akan mengambil yaitu saya move perintah move move oke saya akan membuat tampak atas saya akan mengambil pada titik center mirror saya mirror nah disini saya akan menambahkan lagi yaitu langsung buat pandangan seperti ini nah yang ini saya aktifkan tombol yaitu display-nya saya akan select atau saya saya select yang ini saya select seperti ini saya akan pakai scale saya akan perkecil setelah sudah jadi seperti ini oke ini hanya untuk temporary ini untuk menggunakan nanti yang saya perlukan untuk di zipcon ini adalah sebagai sebuah database saja oke setelah sudah seperti ini saya akan rotate yaitu saya rotate yaitu pakai perintah yang ini seperti ini oh maaf bukan yang ini tapi yang ini seperti ini atau atau saya rotate keseluruhan lah saya rotate keseluruhan dulu start segini seginian lah oke setelah itu ini saya rotate lagi yang ini juga saya rotate lagi nah yang ini tapi tidak saya rotate hanya saya akan tambahkan saya buat pandangan seperti ini berapa contohnya segini dan ini saya tarik segini 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 berapa berapa gemuk yang selamat menikmati selamat Nah, setelah seperti ini Saya akan select menjadi sebuah bentuk Nah, ini dia Coba kita lihat, nah ini dia Contohnya seperti ini Oke, bisa kita kembalikan lagi Yaitu saya select face-nya Face-nya yang ini, yaitu tidak saya butuhkan Saya ambil face Di sini, saya klik yang ini Saya delete Di sini, yang ini saya delete ya Delete tetap seperti biasa Saya delete Oke Nah, ini dia Kalau memang daun Daunnya ini kurang Pastinya kurang Kurang rotation ya Nah, ini bisa kita buat Seperti ini Kurang rotation Yang ini Saya butuh rotation Oke, kelihatannya ini agak kurang lebar Saya bisa melebarkan Saya tambahkan lagi Klik Oke, oke Oke, saya akan perintah Array ya Array Tapi array-nya Array ini dia Polar array Seperti tidak di auto-cut juga Saya ketik 3 Saya membuat 3 daun propeller Ini contohnya saja Oke, 360 Nah, contohnya seperti ini Oke, dari sini Saya akan extrude ya Extrude ya Extrude yang kurus yang ini Saya extrude Oke, saya lewatkan dari atas Oh, bukan Bukan yang ini ya Maaf Tunggu dulu Oke, saya ulangi kembali Saya akan extrude kembali Strike Assalamualaikum Terima kasih. Oke, yang ini yang saya extrude. Sebenarnya extrude ini bisa kita isi poin ya, berapa saja bisa, tapi ini tidak saya isi poin. Sampai jumpa. 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 Spare diameter Nah, seperti ini Saya split lagi Terhadap ini Nah, saya akan union Nah, setelah sudah jadi satu Seperti ini Ini untuk melengkapi ya Sebenarnya untuk melengkapi Oke Saya ambil pandangan top Itu saya rotate Nah Oke, saya move Center ke center Di sini Oke Saya ambil di titik point ini Nah Untuk Terima kasih. 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 Oke, setelah itu bisa split surface seperti biasa. Terima kasih. Oke, cukup sekian itulah contoh pembuatan propeller ya, sample propeller. Jadi ini sebagai untuk penambahan nanti kita menjadi database di SIPCON. Oke, terima kasih. Bersama saya, SB.